Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan tentu agan-agan sudah kenal daun ini ya yaitu daun tempuyung atau pohon tempuyung nah pohon tempuyung juga terkadang dinamakan pohon galakina yang sudah besar kan ini yang sudah berbunga kalau kecil dia itu begini kan nah daun tempuyung ini kan ternyata itu memiliki hasil yang sangat banyak diantaranya satu buat diuretik yaitu meluruhkan air seni jadi kalau agan-agan kepingin punya air seni yang lancar sehat salah satu caranya adalah dengan konsumsi daun tempuyung tentu harus dengan cara yang tepat ya yang kedua daun tempuyung juga terkadang digunakan untuk batu ginjal yang ketiga daun tempuyung digunakan untuk mengendalikan kadar asam urat di dalam darah yang keempat yang keempat untuk mengatasi batu empeduh yang kelima daun tempuyung juga bisa digunakan untuk mengatasi radang payudara lalu yang keenam daun tempuyung juga biasa digunakan untuk mengatasi radang usus buntu yang ketujuh daun tempuyung terkadang digunakan untuk mengatasi wasir yang kedelapan untuk mengatasi lesu yang kesembilan untuk mengatasi pegang yang kesepuluh untuk mengeluarkan zat beracun dan yang kesebelas digunakan untuk mengendalikan tekanan darah dan yang kedua belas untuk mengatasi penyakit kulit tentu banyak cara untuk memanfaatkan daun tempuyung ini misalnya dengan cara merebuskan jadi agak-agak bisa mengambil 6 lembar sampai 9 lembar daun tempuyung kemudian direbus tinggal 3 gelas air lalu sehingga jadi 1 gelas lalu diminum pagi, siang, dan sore itulah 12 khasiat dari daun tempuyung mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share nah daun tempuyung ini kan karena dia bisa berkembang berkembang biak dengan biji-bijinya ini nanti ini ini biji yang masih kuncup nanti kalau ini kuncup ya kalau mekar dia begini kalau sudah tua kayak gini nah setelah tua dia itu warnanya putih nah kalau sudah putih sudah siap ditanam karena putih itu nanti dia akan terbang terbawa angin setelah terbang terbawa angin pada akhirnya dia pun akan berkembang biak dimana dibawa angin nah salah satu habitatnya itu di tempat-tempat kosong kayak gini kan kalau tempuyung ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share jadi kalau agak-agak lihat bunga seperti ini poin seperti ini jangan langsung dibuangkan dibiarkan saja siapa tahu sewaktu-waktu butuh untuk mengendalikan beberapa penyakit yang sudah disebutkan tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh